Halo, jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya kali ini saya akan membahas tentang efek samping dari daun papaya Jepang yang sangat berbahaya atau beracun dan bagaimana cara mengatasinya ini daun papaya Jepang memang mudah tumbuh di Indonesia dan bisa dijadikan sayur karena rasanya yang manis dan mudah sekali ditanam dan sangat produktif seperti yang saya tanam seperti ini ini tidak perlu perawatan yang khusus mungkin perlu sinar matahari dan beberapa kali disiram untuk satu minggunya selain untuk makanan daun papaya Jepang juga dipercaya memiliki manfaat untuk kesehatan dan digunakan sebagai tanaman obat tetapi ada kabar yang beredar bahwa daun papaya Jepang ini juga punya efek samping yang berbahaya salah satu manfaat daun papaya Jepang ini adalah bisa untuk menambah darah atau mencegah anemia meningkatkan kekuatan otot memperkuat kesehatan tulang memperkuat daya tahan tubuh juga melancarkan pencernaan dan melindungi kesehatan mata jadi sangat banyak sekali kesehatan dari daun papaya Jepang ini sedangkan kenapa daun papaya Jepang ini berbahaya karena memiliki kandungan senyawa yang bernama cyanogen glikosida yaitu senyawa yang dapat melepaskan racun hidrogen cyanida akibat dari mengkonsumsi racun tadi dapat mengganggu proses normal penggunaan oksigen yang hampir pada setiap organ tubuh kita tanda-tanda keracunan dari glikosida dari sinyadi tadi adalah antara lain bisa kepala pusing nampas jadi cepat mual, muntah rasa sesak dan sebagainya tapi tenang semua itu bisa diatasi dengan cara yang sangat sederhana yaitu kita merebusnya ya merebus dengan cara yang benar yaitu kurang lebih 20 menit ini akan menghilangkan racun secara signifikan dan aman menurut standar WHO jadi kita masih bisa mengkonsumsinya masih bisa menikmati kesehatannya dengan cara yang mudah seperti yang video saya seperti ini ya kita tinggal petik kita rebus kurang lebih minimal adalah 20 menit maka racun-racunnya akan berkurang secara signifikan dan aman untuk tubuh kita yang kedua jangan mengkonsumsi daun pepaya jepang ini ketika mentah karena itu racunnya masih belum keluar sama sekali dan itu sangat membahayakan tubuh mungkin ini yang bisa saya sampaikan bila ada orang yang saya minta maaf jangan lupa like dan subscribe biar kita terus bisa menyampaikan hal yang sederhana terima kasih selamat menikmati selamat menikmati